hai oke ketemu lagi dengan caleg channel untuk kali ini saya akan berbagi resep lagi cara memasak jantung pisang kita masak santan pedas di jantung pisang santan pedas tapi sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung bagi yang baru bergabung silahkan di subscribe bagi yang belum subscribe oke langsung kita menuju bahan-bahannya itu ada jantung pisang jantung pisang ini lumayan besar jantung pisang dari pisang kepok ini satu buah terus kita pakai santan ini kelapa seperempat ini sudah kita bikin santan ini seperempat kelapanya jadinya segitu kental terus ada daun salam ini kita pakai tiga lembar ada masako terus ada gula merah sedikit ada garam terus ada kemiri kemiri nya ini tiga biji terus bawang putih kita pakai empat siung tapi kecil-kecil bawang merahnya kita pakai lima siung bawang merah lima siung terus cabai rawit merah cabai rawit kita pakai 14 biji itu bahan-bahan yang perlu kita sediakan untuk memasak jantung pisang santan pedas oke gimana prosesnya ikutin terus videonya oke langkah pertama kita buang yang merah-merahnya ini kita buang dulu yang ketemu nanti yang warna kuning Siapa bisa dapat petirHHH ada kayu sana ketemu saja ini kita buang sekali ini kita merubuh air sudah mendidih kita masukkan potongan ini kita potong kecil-kecil langsung dimasukkan ke air panas biar warnanya tidak hitam untuk memasukkan rata air panas air panas air panas air panas air panas selamat menikmati 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 selamat menikmati